Kita ke informasi pertama, pencarian hari ke-5, empat jenazah korban longsor di Dusun Cimapak, Sukabumi, Jawa Barat ditemukan oleh Tim Sar Gabungan. Jenazah korban ditemukan tertimbun tanah sedalam hampir 7 meter dan membuat Tim Sar mengalami kesulitan saat hendak mengevakuasinya. Empat jenazah korban longsor di Dusun Cimapak, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cicolok, Kabupaten Sukabumi, ditemukan oleh Tim Sar Gabungan. Dalam pencarian hari ke-5 ini, semua jenazah ditemukan pada kedalaman sekitar 7 meter. Tim Sar Gabungan sempat mengalami kesulitan dalam proses evakuasi karena kondisi jenazah yang mulai membusuk. Tim Disaster Victim Investigation atau DVI Polda Jabar yang melakukan proses identifikasi juga mengalami kesulitan karena ciri identik korban yang tak mudah dikenali oleh keluarga. Akhirnya keempat jenazah ini berhasil diidentifikasi semua dan langsung diserahkan kepada keluarga. Dari empat kantung jenazah yang kita terima dari tim Satgas itu sudah kita lakukan proses identifikasi di mana beberapa yang perlu kami sampaikan adalah empat kantung jenazah tersebut berjenis kelamin, tiga wanita atau perempuan, kemudian satu laki-laki. Untuk proses memang masih ada beberapa hal yang kita lakukan dengan cara teknis melalui DVI, baik untuk pengenalan secara fisik maupun secara medis yang telah ditentukan oleh tim DVI. Hingga hari kelima pencarian ini, Tim Sar Gabungan telah berhasil menemukan 22 jenazah dari 33 korban yang dinyatakan hilang dalam kejadian tanah longsor ini. Ahmad Fikri, Sukabumi Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!